mengingat kembali notasi balok dan notasi angka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amman anak-anakku yang berbahagia bagaimana kabar kalian beserta keluarga semoga kalian beserta keluarga kalian tetap dalam keadaan sihat dan tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala baiklah anak-anakku yang berbahagia pada hari ini hari Jumat kita akan membahas tematik SBDP seni budaya dan prakarya coba kalian buka halaman 79 sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim baiklah anak-anakku yang berbahagia coba kalian buka buku kalian halaman 79 kita akan mengingat kembali notasi balok dan notasi angka nah sebelumnya nada nada itu apa? nada diartikan sebagai bunyi yang teratur nada itu bunyi yang teratur nada memiliki tingkatan bunyi rendah maupun memiliki tingkatan bunyi tinggi nada itu dapat ditulis dalam notasi balok di dalam notasi balok tiap nada itu disimbolkan dengan bulatan hitam beserta tiang simbol tersebut terdapat di atas garis-garis yang bernama paranada mari anak-anakku yang berbahagia mari kita mengingat kembali notasi balok dan notasi angka berikut nah anak-anakku yang berbahagia ini ada lima garis satu, dua, tiga, empat, lima lima garis itu disebut apa? garis-garis untuk notasi balok itu disebut garis paranada cukup paranada ini dinamakan garis paranada tapi kan tadi sudah dijelaskan di dalam notasi balok itu tiap nada itu disimbolkan dengan bulatan hitam beserta tiang nah ini ada garis bantu untuk not do kalian ingat ya notasi balok bulatan disertai dengan tiang bulatan hitam disertai dengan tiang ini apa? not angkanya yaitu satu atau do terus selanjutnya setelah do apa? re re di mana? di atasnya re ada di atas di atasnya re terus setelah re setelah re apa? mi mi di atasnya lagi ada fa di atasnya lagi ada sol maaf maaf ada sol di atasnya lagi ada la terus di atasnya lagi ada astagfirullah sol la itu angka berapa? 6 terus setelah itu ada si maaf ada si ada si ya terus ada do tinggi setelah si ada do tinggi ini berupa ini berupa not balok do re mi fa sol la si do kalau not angkanya ini 1 2 3 4 membaca do re mi fa sol la si do jadi tinggi rendahnya suatu nada tersebut dalam notasi balok itu sesuai dengan letak bulatan hitamnya sesuai dengan letak bulatan hitam tersebut di garis paranada paranada jika semakin tinggi letak bulatan hitam maka semakin tinggi pula suatu nada jadi ketika not baloknya itu semakin tinggi berarti apa semakin tinggi pula nada nadanya sebaliknya jika semakin rendah berarti nadanya juga semakin rendah sudah ya sudah paham ya terus selanjutnya anak-anakku yang berbahagia di bawahnya ayo berlatih ayo kita menyanyikan lagu Mars Pancasila kalian hafal enggak tahu enggak apa itu Mars Pancasila yang liriknya bagaimana Garuda Pancasila akulah pendukungmu patriot proklamasi sedia berkorban untukmu Pancasila dasar negara rakyat adil makmur sentosa pribadi bangsa bangsa ayo maju maju ayo maju maju ayo maju maju nah itu adalah Mars Pancasila Pancasila atau dikenal dengan Garuda Pancasila Pancasila nah anak-anakku yang berbahagia selanjutnya coba kalian buka halaman 88 pada halaman 88 yang itu menyanyikan lagu maju tak gentar sesuai dengan nada dan tempo nada tadi apa bunyi yang teratur cepat atau lambatnya suatu lagu itu disebut dengan tempo kalau tempo itu cepat atau lambatnya lagu tempo dalam sebuah lagu itu akan mempengaruhi ketukan pada masing-masing nada tempo itu ada banyak sekali diantaranya yaitu tempo lambat disebut dengan largu tempo sedang disebut moderatu dan tempo cepat disebut alegru terdapat pula tempo marsia yang menandakan lagu tersebut dinyanyikan dengan menghentak seperti orang berbaris nah lagu maju tak gentar itu dinyanyikan dengan tempo marsia dinyanyikan dengan menghentak seperti orang berbaris kalian hafal lagu maju tak gentar mari kita menyanyikan lagu maju tak gentar bersama-sama lagu maju tak gentar dinyanyikan dengan semangat siap ya hafal maju tak gentar maju tak gentar membelah yang benar maju tak gentar hak kita diserang maju serentak mengusir penyerang maju serentak maju serentak tentu kita menang bergerak bergerak serentak serentak menerkam menerjang terkam tak gentar tak gentar menyerang menyerang majulah majulah menang nah nanti kalian bisa menyanyikan di rumah lebih baik dari pak Ahmad karena pak Ahmad suaranya fals nanti kalian bisa berlatih di rumah dengan suara yang lantang terus selanjutnya pada tema lima sub tema dua kalian buka halaman seratus yaitu tentang halaman seratus mengatur tempo dengan ketuk ketukan mari kita mengingat kembali tentang tempo dalam lagu tempo suatu lagu itu ditentukan oleh ketukan dari tiap nada ada bermacam ketukan dalam suatu lagu pada notasi angka ketukan itu diketahui dari jumlah titik-titik yang ada di belakang angka maupun bisa diketahui dari adanya garis di atas not angka sedangkan pada notasi balok ketukan itu diketahui dari bentuk dan warna bulat bulat coba kalian perhatikan berikut ini coba anak-anak kalian perhatikan not angka yang memiliki setengah ketukan nah ini contohnya sol la diatasnya ada garis sol mempunyai nilai setengah ketukan la mempunyai nilai setengah ketukan la sol ada garis diatasnya berarti la mempunyai nilai setengah ketukan sol mempunyai setengah ketukan sol si sol mempunyai nilai setengah ketukan si mempunyai nilai setengah ketukan terus contoh not angka yang memiliki satu ketukan nanti ada sol la la sol sol mempunyai nilai satu ketukan la mempunyai nilai satu ketukan layang ini mempunyai nilai 1 ketukan dan sol mempunyai nilai 1 ketuk ketukan contoh not angka yang memiliki nilai 2 ketukan si nah itu si di belakangnya ada titik 1 itu berarti sinya mempunyai nilai 2 ketukan terus selanjutnya contoh not angka yang memiliki nilai 3 ketukan si ada 2 titik di belakang si itu berarti sinya mempunyai nilai 3 ketukan yang terakhir not angka yang memiliki nilai 4 ketukan contohnya adalah lah nah ini setelah lah ada 3 titik berarti lah nya itu memiliki nilai 4 ketuk ketukan nah untuk selanjutnya adalah ketukan dalam notasi notasi balok nah kalian perhatikan untuk not balok yang memiliki nilai setengah ketukan itu adalah gambarnya lingkaran hitam beserta tiang dan bendera lingkaran hitam tiang dan bendera untuk not balok yang memiliki nilai 1 ketukan gambarnya adalah seperti ini lingkaran hitam dengan tiang nah kalau 1 ketukan tanpa ada apa? bendera sedangkan not balok yang memiliki nilai 2 ketukan adalah lingkaran dengan tiang nah lingkarannya tidak ada hitamnya dengan disertai tiang sedangkan not balok yang memiliki nilai 4 ketukan itu adalah lingkaran hitam tapi tidak penuh seperti dunat tengahnya tidak hitam di lingkaran hitam tapi tidak penuh nah ini adalah gambar dari not balok yang memiliki nilai setengah 1 2 dan 4 ketukan ketukan nah untuk selanjutnya coba kalian buka halaman 123 yaitu menyanyikan lagu hari merdeka dengan tinggi nada yang sesuai hari merdeka merupakan salah satu lagu kebangsaan untuk memperingati lahirnya negara Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 lagu tersebut diciptakan oleh H. Mutahar lagu hari merdeka memiliki memiliki nada tinggi dan rendah lagu tersebut juga memiliki tempo serta ketukan yang cepat dan menghentak lagu hari merdeka kalian hafal awalnya bagaimana 17 Agustus paham tau ya mari kita menyanyikan lagu hari merdeka laku hari merdeka ini dinyanyikan dengan penuh semangat siap kita mulai 17 Agustus tahun 1945 itulah hari kemerdekaan kita hari merdeka Nusa dan bangsa hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka sekali merdeka tetap merdeka selama hayat masih dikandung badan kita tetap setia tetap sedia mempertahankan Indonesia kita tetap setia tetap sedia membela negara kita nah itu adalah lagu hari merdeka baiklah anak-anakku yang berbahagia tugas kalian pada hari ini yaitu coba kalian kirimkan rekaman lagu hari merdeka kalian bisa bernyanyi secara sendiri atau bersama keluarga kalian direkam dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing Alhamdulillah pelajaran pada pagi hari ini sudah selesai semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah dan kita akhiri dengan doa supaya majlis pada pagi hari ini menjadi berkah Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma wabihamdika Asyadallah ilaha ilaha anta astaghfiru kawatu bu ilaik amin ya rabbal alamin terus untuk diingat kalian bagi anak laki-laki segera mempersiapkan diri untuk pergi ke masjid karena hari ini adalah hari Jumat kurang lebihnya Pak Amat mohon maaf bila itafiq walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh